Ketemu lagi di Ajib ASN Jabar, ikut bicara Terkait dengan pembagian SKP 3G, tahap 2, tahap 1 itu belum 100% selesai Sebenernya apa ini yang terjadi sampai delay-nya panjang gitu Nomor 20 tahun 2022 itu harus mencapai 24 ribu Nggak ada niat Kang Teren untuk menghambat itu Sekarang masuk tahap 2 Kang, kita akan segera distribusi Nah tahap 2 itu buy me, 5.500, harus satu-satu itu Kemarin buat rumah takbiran, Bu Herman memang nggak ada kuliah gitu Manapun Halo Tengit PP, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi di Ajib ASN Jabar, ikut bicara Episode kali ini, episode yang sangat ditunggu-tunggu oleh Akang Teteh semua Pokoknya informasi yang ditunggu-tunggu ini Terkait dengan pembagian SKP 3G, tahap 3 Tepuk tangan dulu semua doang Tangan dulu tangan, eh tahap 2, tahap 2, sorry Tepuk tangan dulu, ini udah banyak banget nih Bu Tengit PP, saya saat ini dengan Bu Hermin Ibunya para P3K Ini orang Di aku tuh P3K ibu Apanya weh Yang selama ini memperjuangkan P3K dan KPNS, nah beliau inilah Akang Teteh Nah, udah banyak nih Bu, komen-komen di Instagram, di Youtube Ini kumaya nasibnya, sampai tiga tahap 2 Iya, iya Kita udah resend, katanya kan komennya macam-macam lah Betul Dapur manger, kerumbu ngebul Ini tuh apa di delay-delay tuh yang menghindar Gaji ke-13 Gaji ke-13, nah itu, aduh, seuzonnya kemana-mana gitu Iya, betul Padahal kita udah memperjuangkan semaksimal mungkin Bu ya Tapi sebelum kesana Bu, sebelum ke teknis pembagian SKP 3, tahap 2 Sebenernya apa ini tuh yang terjadi gitu Bu, sampai delay-nya agak cukup panjang gitu Bu Iya, iya Iya, terima kasih atas kesempatannya ini ketemu lagi dengan Akang Teteh Mudah-mudahan dengan sekarang podcast ini bisa memberikan informasi yang bisa sedikit melegakan Terjawab lah ya Sedikit terjawab Yaitu untuk P3K, P3K guru ini memang paling heboh Karena paling banyak Kita aja ditargetkan sampai 2023 tuh sekitar 21 ribu Bahkan kemarin ada keputusan Permenpan yang terakhir tuh nomor 20 tahun 2022 itu harus mencapai 24 ribu Nah ini kan semua adalah yang sudah disesuaikan dengan formasi Kebutuhan formasi yang ada di guru-guru, ada yang di Pemprov Jabar Nah untuk guru ini memang diberikan keleluasaan dalam tesnya Jadi kalau misalkan untuk tes P3K teknis lainnya selain guru Itu satu kali tes, satu kali tes mereka guru ya sudah Nah untuk yang guru ini dikasih kesempatan tiga kali Bahkan ada tahap satu, tahap dua, dan tahap tiga Itu buat yang nggak lulus-tulus gitu Bu, tahap satu lulus nggak lulus, tahap dua nggak lulus Wah biasa Ada kesempatannya gitu, sehingga kan sebetulnya udah peluangnya dari pemerintah untuk guru-guru Karena memang kita juga membutuhkan itu peluangnya sangat di buka luas Kurang apa lagi Nah kemudian tahap satu kita sudah selesai Waktu bulan apanya, saya lupa sebelum lebaran itu kita udah distribusi kontrak yang tahap satu Meskipun memang ada beberapa yang tertunda karena ada perbaikan-perbaikan Itu ada sekitar 200-an kontrak dan SKP 3K yang tersendat karena ada perbaikan dari NIP dan NAMA Kalau misalkan ada perbaikan-perbaikan kayak tanggal lahir itu BKN itu menyarankan sudah aja dulu Menyusul Yang penting mah NIP itu harus sesuai Itu yang dilakukan Dan sekarang sudah berproses dan mudah-mudahan akan tersampaikan pada saat kita mendistribusikan tahap dua Oh jadi yang tahap satu itu belum 100% selesai Ada perbaikan-perbaikan Itu juga banyak menanyakan Saya tahap satu kok belum dapat SK ini kenapa ya BKD Ya gitu lah Gak ada niat Kang Teteh aslinya Gak ada niat untuk menghambat itu Kita juga pekerjaan pengen cepat selesai ya Nah sekarang masuk tahap dua Kang Tahap dua itu sekarang sudah mulai berproses Kemudian ya sebentar lagi kita akan segera distribusi Nah itu yang kemarin kenapa bisa delay itu kenapa Bu nih yang tahap dua Tahap dua sebetulnya Kan dijanjikan bulan apa gitu ya tahap dua itu bulan Maret gitu ya Kalau gak salah Kalau disebut delay memang kan NIT banyak ya Di Jawa Barat aja untuk tahap dua itu sekitar 5.500an Kebayangkan seluruh senasional BKN harus memproses itu Jadi memang berproses terus Nah yang kemarin ini boleh gak ya menyinggung yang podcast kemarin Iya gak apa-apa gak apa-apa Jadi kemarin itu kami tuh berdua tuh sama rekan kami dari BKN Nah BKN menyampaikan bahwa target mereka itu sampai lebaran Sebelum lebaran kemarin Sebelum lebaran Ido Fitri target mereka udah selesai Memang sudah selesai dari BKN Tapi masuk ke kitanya Nah masuk ke kita itu berdasarkan catatan kami itu baru masuk di akhir Juni Oh Akhir Juni lebaran itu bulan apa? Mei ya Mei ya Lebaran bulan Mei Kemudian lebaran ini Ido Fitri Ido Fitri Oh jadi Bu Tenggu Dari Mei Kan itu Mei beres Masuk ke kitanya Akhir Juni Iya Nah ada Ada space tuh kan Satu bulan Satu bulan Nah itu Proses apa itu tuh Bu? Itu prosesnya Nah gini Perbedaan antara tahap satu dan tahap dua Kalau tahap satu itu kita bisa Memproses itu per data Per list gitu ya 50 Nah tahap dua itu Buy NIM Kebayang kan satu-satu Satu-satu kita download Teteh gerat jengsi Akangnya pikirin 5500 harus satu-satu itu Buy NIM Buy NIP gitu Kita download ya Kita download kita cetak Kita revisi dulu Kita edit dulu gitu Disesuaikan dengan data Kemudian kita cetak Sebanyak itu Ya Belum ada yang salah Nah setelah itu datanya udah fix Baru kita lahirkan berbentuk SK Dan berbentuk kontrak Nah setelah kontrak itu Ada Itu kita sebar dulu Ke masing-masing Data Akang dan Teteh juga pasti akan Merasa lah yang Tahap dua itu udah menandatangannya duluan kan Kontraknya Oh iya kontraknya Setelah kontrak itu masuk Ke itu Basungnya gak langsung ke kita Tapi masuk dulu ke Distrik Untuk diparap Karena Dalam hal ini Kepala Distrik pun harus mengetahui Siapa-siapa saja yang Polos dari P3K itu Nah itu di Beliau itu memarap Satu-satu Kebayang 5.500 Bayangin lah Itu memarap Nah baru masuk ke kami itu Itu akhir bulan Juli Sekarang Ya bukan Akhir bulan Juni 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 Itu masuk ke kami Dan kami proses 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 dan Untuk meminta tanda tangan Kepakaban Seperti itu prosesnya Manual Nah ini juga Salah satu Salah satu yang kami kejar juga Biar Akang tetek tahu Kita tuh sebetulnya Dari Pemprov Jabal Sudah menerapkan Sertifikat elektronik Dalam hal ini Menandatangani Berkas-berkas ke dinasan Menggunakan tanda tangan elektronik Ini kami coba Koordinasi dengan Diskom Infonya Dengan Biro Hukumnya Dengan Biro Organisasi Memungkinkan gak P3K ini Kontraknya Dengan tanda tangan elektronik Ternyata tidak bisa Jadi Karena P3K nya Belum punya TTE Udah punya Belum TTE Belum kan Jadi kan Itu secara hukum Tidak boleh Jadi harus Kalau TTE TTE dua-duanya Gak boleh Salah satu TTE Salah satu tanda tangan basah Itu untuk yang kontrak Tapi untuk yang SK Makan satu pihak Yang apa? Yang SK SK mah TTE Karena tidak ada Tanda tangan P3K nya Jadi yang lama Prosesnya itu kontraknya Nah itu Jadi kenapa lama Prosesnya tadi tuh Mulai dari BKN Datangnya Mei Bu ya Datangnya akhir Mei Abis dulu pitik Datang ke kitanya Juni Akhir Juni Nah terus Proses birokrasi Mungkinnya para Kesana kemari Ya wajar lah 5.500 Sedangkan tenaga kita Terbatas Dan harus Ditekankan lagi Kita udah bekerja Semaksimal pun Satekah pola Diketruken Itu untuk Akang TTE Bu Hermin Sampai-sampai nih Info Buat Akang TTE nih Kemarin Waktu lebaran haji Bu ya Waktu rumah Matakbiran Bu Hermin Mengedak Iya karena kan Pengen Cepat selesai Kita juga Tidak hanya Mengurusi P3K Ada juga Sekarang kan Isu non-ASN Juga Jadi isu juga Itu yang harus dikerjakan Betul Itu Kami juga Ingin satu-satu Beres dulu Jadi tidak ada niat Untuk menunda-nunda Apalagi sampai Ada yang Sini sentenya Bilang katanya Menghindari Gaji ke-13 Ih gak ada Buat apa Sekarang kita masuk Ke proses Pembagian SK P3K Tahap 2 Nah itu Mulai kapan Dibagikannya Mulainya Itu Rencana kami Di tanggal 12 12 Oh besok Berarti Selasa Selama satu minggu itu Kita sebar tim Ke seluruh KCD-KCD Sporadis Atau satu-satu Bu Misalnya Ini kota ini dulu Langsung Berat Jadi kita ada Ada mungkin Akan ngebentuk Dua atau tiga tim Nanti akan tersebar Ke semua Target kita Cuma minggu ini Untuk distribusi Selesai Berarti Hari Jumat Semua SK Sudah terbagi Berarti hari Senin Akang TT Harus mulai kerja Yang P3K Yang P3K Dan itu kan Kalau Nanti kalau udah terima SK nya Bisa dilihat TMT nya itu Pertanggal 22 Juni 22 Juni Mundur Berarti Kemudian SPMT nya itu Kaitan dengan nanti Penggajian Segala macam SPMT nya Di bulan Juli Kemudian gajinya Nanti akan terima Di bulan Agustus Oh ini agak berbeda Sama PNS Kalau ke PNS Digaji dulu Baru kerja Kalau ini mah kerja dulu Baru digaji Oh ya gitu Berarti Akang TT Akan terima gaji Bulan Agustus Nah bonus Setengah bulan Berarti Setengah bulan Nggak kerja Tapi dapat Gajinya full Nah Kan ini Bu ada Tiga tahap Sebenernya CPN SGBP 3 Tahap 1 Udah selesai Tinggal sisanya Tahap 2 Akan segera selesai Nah yang tahap 3 Ceritanya gimana Tahun 2022 ini Target kita Emang 16 ribu 16 ribuan Nah tahap pertama 5.400an Tahap kedua 5.500 Sisanya itu Yang tahap 3 Itu memang dari pusatnya Juga Kita tidak ada Tidak ada Informasi Tidak akan dilaksanakan Jadi masuknya itu Sisanya yang Nanti rencana Masuk tahap 3 Itu masuk ke Formasi tahun depan Jadi digabung Dengan tahun depan Tahun depan Tapi kan sedangkan Si peserta tahap 3 Udah tes Bu Di tahun 2021 Tapi nanti Masuknya di tahun 2023 Nah itu jadi masalah Kita juga harus Menjelaskan juga ya Duduk Kedudukan BKD itu Apa Dalam P3K guru Mereka itu Didata oleh Kemendikbud Melalui aplikasi Dapodik Kemendikbud Mendata Kemudian Distik juga Membantu Di daerahnya Jadi antara Kemendikbud Dan Dapodik Dan Distik Nah Kapan BKD Mulai bekerja Pada saat Seleksi P3K ini Jadi pada saat seleksi BKD juga tidak dilibatkan Jadi Murni hanya Kemendikbud Dan Distik Nah begitu P3K ini Dinyatakan lolos Dan harus Dikeluarkan SK Baru masuk ke BKD Jadi BKD itu Hanya posisinya Melahirkan SK Dan mengeluarkan kontrak Gitu Tidak apa-apa Tapi kan kita Tidak bisa begitu Jadi kami juga Sering menerima Forum-forum guru Berbagai macam Forum Banyak pesan Itu guru Itu juga Sudah kami jelaskan Seperti itu Nah Ya mudah-mudahan Ini juga bisa dipahami Oleh Akang dan Tete Yang kaitan Dengan P3K guru Kondisinya seperti itu Jadi untuk Tahap 3 Didelay Begitu ya Didelay ke tahun depan Nah Kebetulan Kemarin juga kami Diundang oleh Kemendikbud Diadakan rakor Untuk Formasi P3K Itu di Jakarta Kami hadir bersama Distik Pada saat itu Itu disampaikan Tahap 3 Itu seperti apa Kemudian Nanti ada mekanisme Ada prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Tapi kelihatannya Teman-teman forum Lebih paham Lebih pintar informasinya Dibanding kami Nah itu gimana Prioritas 1 2 Prioritas 1 itu Yang lulus Lulus passing grid Yang lulus murni Lulus Kemudian yang Tahap Prioritas kedua itu Yang Lolos verifikasi Semacam itu Kemudian nanti ada Tahap 3 itu Yang harus tes dulu Kalau gak salah Seperti itu Informasinya Itu yang dari Kemendikbud Kayaknya untuk yang Tahap 1 2 3 ini harus Lebih Konfirmasinya ke Distik Lebih paham Tapi yang kami simak Kemarin Dari Rakor Itu seperti itu Bahkan ada Si SIM Cloud Yang dijelasin oleh Kemendikbud Jadi Pegawai-pegawai Yang sudah lulus Misalkan itu Akan disimpan di Cloud Atau kayak Kita mungkin Keranjang Nah nanti Satu waktu SMA mana membutuhkan Itu yang Stand by Nah Tahap 1, 2, 3 Itu ada korelasinya Gak sama Prioritas 1, 2, 3 Yang prioritas 3 Berarti masuk ke Tahap 3 Gitu Jadi kalau tahap 1 Itu proses seleksinya Kalau prioritas 1 Prioritas 2 Itu untuk yang sudah Mengikuti tes Itu masuk ke Prioritas mana Oh gak lulus Tadi Karena kan Sebentar Yang gak lulus itu Yang gak lolos Mendapat kontrak itu Bukan karena Mereka tidak lulus Tapi karena memang Formasinya yang belum ada Formasi yang ada Di sekolah-sekolah Kan Mereka tuh Distrik itu harus Berkerjasama dengan Biro Organisasi juga Harus menentukan dulu Formasi apa saja Yang dibutuhkan Gitu Seperti itu Formasinya belum ada Tapi udah ikut tes Iya Ada yang begitu Kok Nah itu Gak tau udah tanya Jadi memang Ada yang Yang tidak Formasinya emang Belum ada Bahkan ada juga yang Di sekolah itu Hanya Misalkan Hanya mata Mata pelajaran apa Yang ngumpul Sementara yang dibutuhkan Mata pelajaran apa Ada yang gitu juga Itu memang Yang menentukan itu Dalam hal ini Distrik dengan Biro Organisasi Yang membahas Bahwa kita perlu Formasi guru Berapa orang Itu berapa orang Kan disesuaikan dengan Anjab ABK nya itu Nah gini Bu Untuk Informasi buat Akang DT Kan mungkin Akan terjadi apa ya Pas sirik-sirik lah Bahas undamanya gitu kan Iya Kenapa kan tesnya Barang Sedangkan Yang tahap 3 Kok Ditunda Di tahun depan Tesnya barang Apa-apanya barang Prosesnya barang Kenapa saya harus Diterima di tahap 3 Nah Untuk menentukan si ini Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 nya Apa itu Bu Aduh itu mah Kayaknya saya juga Nggak bisa ngejelasin Karena Sekali lagi ranahnya Ada di Kemendikbud Dan Distrik itu Dapodik Jadi Ya tadi Apa tugasnya BKD itu Hanya itu Jadi Begitu proses mah Di awal kita Nggak tau gitu Hasil akhirnya Kekitain Oh jadi kita udah Bainem gitu Sini tahap 1 Sini tahap 2 Sini tahap 3 gitu Gitu Jadi jangan nanya lagi Ke BKD ya Bukan nantinya kita lepas tanggung jawab Tapi emang kita nggak tau Harus jawab apa Makanya kalau Ada forum-forum Forum guru Banyak banget Itu kami suka Mengajak juga Distrik Karena yang lebih tau teknis Itu distriknya Jadi yang lebih Tepat menjelaskan Untuk Kenapa sih ini Tahap 1 Sini tahap 2 Tahap 3 Itu distrik Bukan artinya kita lepas tanggung jawab Atau nggak mau jawab Emang Kita nggak tau Dan kalau kita memaksakan Menjawab juga Nanti Kesalahan lah Gitu ya Terjadi Bola panasnya ke kita lagi Gitu Nah udah kan Informasinya udah disampaikan Udah tenang Udah Nggak usah Nomen macam-macam lagi Sekali lagi Kita nggak ada Niat jelek Untuk mendilai gaji ke 13 Dan lain-lain Nggak Nggak Uangnya juga Kalau ada bukan buat kita gitu Ngapain nggak ada keuntungannya Buat kita gitu Nah mungkin closing presenten Buat Ibu Yang ingin disampaikan Buat akang teteh mungkin Ya Untuk yang Ini Rekan-rekan yang Akang teteh yang di tahap 2 Insya Allah Akan kita sebar Di tanggal 12 Juli Hari Selasa Satu minggu ini Kita targetkan Untuk menyebarkan Kontrak itu Biar Langsung keterima oleh Ibu dan Bapak Kemudian Yang kedua Tadi sudah berulang-ulang Dijelaskan juga Sama Kang Udi Bahwa kita itu Tidak ada niatan Untuk Menunda-nunda SK Menunda-nunda Pekerjaan Untuk kaitan dengan P3K Tidak ada Karena Kami pun Mengikuti proses Yang ada ya Dari mulai dari Proses awal Sampai keluar dari BKN Kemudian masuk ke kita Dan itu Sekali lagi Membutuhkan Proses Kenapa yang Tahap 1 Lancar misalkan Kenapa tahap 2 Seperti ini Ya tadi Sudah disampaikan Itu kita Harus memproses By name Dan ingat Bapak dan Ibu Kita tuh harus Memproses 5.500an Gitu ya Jadi Mohon dimaklum Kami juga Ya harus bekerja Tidak hanya fokus ke situ Kan pekerjaan kami Jadi banyak juga Ya kadang Suka kesal juga sih Kalau baca Kemudian Ya Nanti kontrak itu Berlaku selama 5 tahun Gitu ya Nanti Akan disampaikan lah Teknisnya seperti apa Apa yang harus dilakukan Oleh Ibu dan Bapak Kemudian yang Ketiganya Kami juga Secara ini Memohon maaf juga Kalau misalkan Masih Menimbulkan Rasa Tidak percaya Kepada kami Karena kami Dasarnya itu Nggak ada Nggak ada Nggak ada niat Untuk melambat-lambat Seperti itu Nggak ada Pokoknya Simak aja lah Apa podcast saya Yang terakhir itu Ya Allah Pedas-pedas banget Itu bahasanya Kok saya Disuzonin Tapi ya Sudahlah Terima saja Dan mungkin Itulah Resiko Betul Mudah-mudahan Hanya Allah yang tahu Jadi curhat Yang terakhir Nah ini Apa Kita lagi Ya mohon doanya ya Kita juga sedang Memproses Untuk Formasi P3 Ke tahun depan Jadi kita tuh Sekarang lagi Mengusulkan Lagi Pengusulan Ke pusat Untuk Formasi Tahun depan Mudah-mudahan Diberi kelancaran Kemudian juga Kita satu lagi nih Ada produk Produk Untuk Semacam Layanan masyarakat juga Kita untuk Sudah membuat Semacam Platform Untuk Tryout P3 Pasti ini Penasaran kan Tahan dulu Nanti kita ceritakan Di Biar penasaran Boleh-boleh Nanti bisa undang Rekan-rekan yang lain Yang terhebat Gitu Akang Teteh Saya ucapkan Sekali lagi Selamat Yang sudah mendapatkan SK Dan yang akan Mendapatkan SK Semoga Dengan SK tersebut Menjadi amal jariah Buat Akang Teteh semua Dan saya titip Bahwa di pundak Akang Teteh Sekarang ini Masa depan Indonesia Dipercayakan Gitu ya Titip Bentuk Manusia-manusia yang cerdas Dan berkarakter baik Oke Akang Teteh Jangan lupa Like Share Comment And subscribe Podcast Podcast channel BKD Provinsi Jawa Barat Ketemu lagi Di episode baliknya Dah Ajib-bajib Adios 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 Sub indo by broth3rmax